Jadi gini ya, yang dikatakan maujudat itu, yang dikatakan sesuatu yang ada itu, kita bisa kategorikan kepada tiga bagian. Yang pertama disebut sebagai sensible. Sensible ini adalah benda-benda yang wujud, yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Itu namanya sensible. Ini roh alikup sain, disinilah yang dikatakan scientific itu. Kebanyakannya scientific itu adalah sesuatu yang sensible. Tetapi maujudat bukan hanya sesuatu yang sensible, ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Yang namanya intelligible. Sesuatu yang wujud hanya di dalam alam fikiran kita, hanya dalam intelek kita. Tidak terlihat oleh mata kita. Mikiran kita bisa mendeteksi kewujudannya. Ini namanya intelligible. Kalau saya bilang misalkan, inflasi itu ada apa enggak? Ada mengenai ekonomi ya. Kalau enggak ekonomi sih mungkin enggak tahu. Tapi bagi ekonomi, inflasi ada. Tapi kita tunjukkan kepada saya inflasi. Itu enggak bisa dilihat dengan mata, ditingkat dengan telinga. Ataupun dengan kata lain, konsep. Yang namanya konsep itu adalah intelligible. Nah ini adalah ruang lingkup falsafah. Apakah falsafah tidak ilmiah? Nah ini kacau kalau kita mengatakan falsafah tidak ilmiah. Karena konsep ilmiah itu dia lebih luas lagi. Ini khusus untuk manusia ya. Kalau hewan enggak perlu intelligible. Karena hewan enggak punya intelek.